Musik Saya pribadi juga berada di komisi 4 yang langsung memidangi pendidikan dan juga kebetulan saya juga salah satu pengurus dan pendidikan tentu ini concern saya secara pribadi juga bahwa DAPI saya harus memiliki sekolah negeri dan sekolah negerinya sudah ada tetapi memang membutuhkan gedung sendiri gedung baru oleh karena itu yang penting adalah wilayah sini, wilayah Durianjaya terutama khususnya Bekasi Timur harus memiliki lahan ini yang nanti akan saya perjuangkan agar bisa menjadi untuk pembangunan gedung baru SMP 57 di Bekasi Timur musik 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 used musik Para kader posyandu, kader pekandu, kan alhamdulillah hadir kurang lebih masing-masing RW 50. Karena tempatnya luas makanya bisa menampung banyak kapasitasnya ya, alhamdulillah bisa hadir. Seperti yang saya sampaikan, kalau normalisasi ini kan program nasional yang dibiayai oleh APBN, Naskar. Dibiayai oleh APBN itu kurang lebih 4,7 triliun. Sekarang sudah dimulai dari bulan Februari tahun 2021. Memang saat ini pengerjaannya baru tahap untuk wilayah di kota Bekasi yang tanggulnya sudah jebol. Antara lain yang PGC ya, Mondo Gede, Permaya. Jati Asi. Ya, Jati Asi. Itu yang memang menjadi berkaitan. Pasti akan sampai ke Kali Bekasi secara keseluruhan. Dan itu bertahap. Mudah-mudahan nanti juga akan sampai juga di... Pembangunan sekolah SMP Negeri gitu? Ya. Bagaimana tanggapan lu sendiri? Karena saya pribadi juga berada di Komisi 4 yang langsung membidangi pendidikan. Dan juga kebetulan saya juga salah satu pengurus dan pendidikan. Tentu ini concern saya secara pribadi juga bahwa DAPIL saya harus memiliki sekolah negeri. Dan sekolah negerinya sudah ada, tetapi memang membutuhkan gedung sendiri. Gedung baru oleh karena itu, yang penting adalah wilayah sini, wilayah Durianjaya terutama khususnya Bekasi Timur harus memiliki lahan. Ini yang nanti akan saya perjuangkan agar bisa menjadi untuk pembangunan gedung baru SMP 57 di Bekasi Timur. Yang saya sampaikan tadi, 60% itu saat bulan April itu sempat bednya kosong sebesar kurang lebih 60%. Tetapi di bulan Mei, memasuki bulan Ramadan itu kembali naik. Yang pertama pasti ini terkait dengan banyak berkerumunnya masyarakat di sentra-sentra kegiatan usaha. Karena Ramadan biasa ya, mulai kegiatan ekonomi mulai naik dan kemudian banyak kegiatan-kegiatan buka bersama dan seterusnya. Nah ini memicu timurnya klaster-klaster baru. Terima kasih telah menonton!